Terus akan aku taruh di atasnya itu efek-efek kayak water gitu loh, water drops atau tear drops ya di atasnya Hai guys, welcome back to Nels by Sindorella, balik lagi ke Youtube channelnya Jez Sindorella Buat kalian yang pertama kali datang ke Youtube channel aku, perkenalkan nama aku Jennifer Jadi hari ini aku gak bikin Youtube channel yang ada muka akunya, jadi aku akan share aja langsung ya Tutorial, tips dan juga trik buat kalian, temen-temen yang punya passion di bidang nail art Atau planning mau buka tempat usaha nail art atau sekedar hobi aja ya tentang nail art Kalian boleh langsung aja subscribe Youtube channel aku, apalagi kalau kalian itu baru datang ke Youtube channel aku Or baru tau tentang Youtube channel ini, disini kita sama-sama belajar membahas tentang nail art Dari yang pemula menuju ke profesional, oke Dan juga buat temen-temen yang udah jadi subscriber aku, orang udah follow Instagram aku Thank you so much ya, karena kalian masih setia ya di Youtube channel ini Dan sorry banget juga kalau aku gak update beberapa minggu yang lalu karena aku sibuk banget Sampai sekarang pun aku masih lumayan sibuk, makanya aku gak mau danden dulu dan gak mau make up Jadi aku langsung aja ya kasih tunjuk ke kalian praktekin tutorialnya Jadi disini aku akan membuat tutorial tentang desain tema gel color warna kuning 5 kuku Ini sebagai ide aja buat kalian di rumah kalau misalkan kalian mau masangin kutek gel ke customer kalian Dan kadang kan kalian juga bingung ya mau kasih temanya gimana ya Or takutnya keramean atau kedikitan Nah jadi base yang aku gunakan ini adalah warna kuning Oke, langsung aja kita tonton videonya, tutorialnya Tapi jangan lupa sebelumnya itu aku akan kasih tau ke kalian dulu peralatan dan bahan apa aja yang kalian perlukan di tutorial kali ini Kali ini aku udah punya kutek gel warna kuning Ya sebenarnya kalau mau brand apapun itu boleh Tapi usahakan kalian itu membeli yang warnanya hampir sama seperti yang aku punya Jadi kalau kuning aku Nah jadi kalau yang aku punya ini adalah kuning pastel ya guys Kuning pastel ini dia itu kuning tapi soft Kayak kuning pastel ya Kalau kalian mau beli warnanya itu dia gak terlalu kuning, gak juga terlalu hijau Dan juga aku sudah menyiapkan gel color yang warna hitam Boleh mau brand apapun, merek apapun Ingat tidak boleh terpatuk dengan brand yang aku pakai Karena kenapa? Sesuaikan saja dengan budget kalian ya Yang penting itu pengaplikasiannya itu harus tepat Dan aku sudah menyiapkan 4 warna Tadi udah ada warna hitam dan juga warna kuning sebagai base-nya Aku juga menyiapkan warna hijau ya Hijaunya ini juga hijau pastel Aku udah punya warna merah dan juga warna yang glitter Jadi ini yang glitter ya Kalau kalian liatkan Nah nanti aku akan bikin glitternya ini ombre Kalau di video aku sebelumnya itu yang desain tema warna pink itu Desain tema kutek gel warna pink itu Aku membuat jari manisnya itu semuanya glitter Nah kali ini aku akan bikin ombre Jadi dari pangkel kutikul aja ke tengah Nanti akan ada glitternya Nah sekarang aku akan mulai dulu Karena disini udah ada base yang warna kuning Ya karena memang hari ini tuh temanya warna kuning Jadi aku buat semuanya ini warna kuning guys Dan aku akan mulai dulu dengan yang glitter yang paling mudah Gimana caranya pengaplikasiannya itu Oke sekarang aku langsung buka aja dari botol ya Jadi disini ada gel color yang glitter seperti ini Dan ini akan aku aplikasikan di jari tengah Ingat ya guys kalau glitter itu kalian boleh aplikasikan di jari tengah Atau di jari manis Tapi kalau kalian aplikasikan itu Jangan terlalu rame ya Dan untuk nail art itu tidak boleh terlalu ramai ya guys Karena kalau terlalu ramai itu nanti jadinya akan norak dia ya Akan jadinya itu terlalu rame itu gak bagus ya hasilnya Dan sekarang akan aku aplikasikan dulu Untuk yang ombre glitter gel ini Kita cukup ambil ya si glitternya ini Yang warna gold Terus ya kalian tinggal pasang aja di sebelah sininya Hanya setengah aja Terus kalian ambil kuas Kuasnya ini Kalian pipihkan kuasnya sampai dia itu sampai kering banget Sampai gak ada gelnya lagi Baru kita dorong Tarik Dorong Tarik Dorong Tarik Ya Dan rapikan aja ya guys ya Jadi kalau kalian mau glitternya lebih menyatu Kalian ambil kuas yang tadi aku udah sebutkan kuas korektor ya Bias aku sebut Jadi kuas painting yang tipis ini Kalian cukup bias-biaskan aja seperti ini Supaya dia itu menyebar Dan juga menyatu dengan base yang warna kuningnya Karena memang gel color yang glitter aku punya Ini kan Glitternya itu gak terlalu besar-besar ya Kecil-kecil banget Karena kemarin aku udah order cuman abis Jadi aku harus ekstra banget Untuk supaya dia itu menjadi Agak Buyar ya Si Glitternya ini Tahap selanjutnya itu kita tambahkan lagi Glitternya dari bawah sedikit sini Menggunakan kuas yang tipis tadi aja ya guys Siapkan juga palet Sebagai tatakan Atau aluminium foil Atau apapun Yang bisa menjadi tatakan Untuk kutek gel Jadi kita taruh dulu tatakannya Oke kali ini aku akan membuat Semangka Jadi akan ada efek semangka gitu Gambarnya di atas kuku yang jempol ini Jadi akan aku ambil dulu warna merah Dan setengahnya ini akan aku gambar Dengan warna merah Karena nanti si Semangkanya ini akan hampir Menutupi warna kuningnya ini ya Dan juga semangka itu kan lebih identik Dengan warna merah ya guys Jadi akan aku lapisi semuanya ini Dengan warna merah dulu Selanjutnya akan aku gambar disini garisnya ini Line yang warna hijau Tapi hijaunya akan aku campur dengan warna yang hitam Jadi kalian persiapkan ya Ini punya warna hijau Warna merah Warna hitam Dan warna putih Tapi putih ini nanti untuk si kiwi Nah kalau untuk yang semangka ini Lebih fokus ke warna hijau Merah Dan juga warna hitam Dan sekarang hijaunya ini Akan aku tambahkan dulu Warna hitam sedikit Supaya dia lebih dark Karena hijau yang aku punya ini Terlalu pastel ya guys Jadi untuk di Elkara sendiri itu Bisa kalian mix kok warnanya Jangan takut untuk memix warna ya Kalau kalian mau merapikan Itu kalian bisa menggunakan kuas ini Terus kalian tarik satu arah Lalu aku akan masukkan dulu ke UV LED Kurang lebih 20-30 detik aja Untuk line yang hijaunya Udah selesai Sekarang kita akan tambahkan line yang warna hitam Tapi tipis aja Kali ini aku menggunakan kuas yang sama Tapi aku udah bersihkan Menggunakan cleanser ya Kuasnya Jadi untuk bikin garis sendiri itu Kalian bisa tarik seperti ini guys Tarik tapi tariknya itu Kayak tarik dorong Tarik dorong Tarik gitu loh Kalau kalian mau Si garisnya ini jadi Lebih rapi Dan kalaupun gak rapi Kalian bisa menggunakan Seperti teknik aku tadi Aku ambil Itu ya Yang kuas yang tipis Untuk korektor tadi Terus kalian wipe aja Sekarang akan aku bikin dulu Untuk efek biji-bijiannya Untuk jadi warna hitam Nanti di tengah-tengahnya ini Jadi ini akan aku mulai dari sini ya guys Lalu ambil kuas tipis Sekarang akan aku masukkan dulu ke UV LED Sekarang kita lapisi dulu ya Ini aku punya top coat Tapi yang matte Dari gelis Oke ini udah jadi matte-nya Sekarang aku akan ambil UV Sina Ya Builder gel Yang UV Sina Terus akan aku taruh Di atasnya itu Efek-efek Kayak Water gitu loh Water drops Atau tear drops Ya di atasnya Jadi ini akan aku ikuti dulu Dengan bentuk yang Bijinya ini Warna hitam Nah tekniknya itu Biasanya aku akan membalik dulu Si kuku customer-nya Atau nail tip-nya Supaya nanti dia tuh Efeknya lebih timbul ya guys Selagi kayak gini Kita hidupin dulu UV LED-nya Kita tunggu sampai Nanti dia jadi Berkurang 10 detik ya 5 4 3 2 1 Baru akan aku masukkan ke UV LED Nah akan aku tambahkan lagi juga Efek-efek seperti water gitu Jadi waternya itu Di permukaannya warna Kuningnya ini Kalau kalian mau tambahkan Kalian boleh tambahkan Terserah yang mau banyak Dikit juga It's okay Dan bentuk dotnya itu Bebas Mau banyak Mau gede Mau kecil juga It's okay Yang penting dia tuh Ada kayak Teardrops gitu ya Atau kayak ada Ya kayak ada Air gitu loh Kayak water gitu ya Nah kalau kalian lihat Ini udah jadi Untuk yang Si semangkanya Jadi tadi kan udah aku lapisi Dengan Builder gel Di atas yang matte-nya Tapi Di atasnya Builder gel itu Aku lapisi lagi Dengan top coat Jadi top coat-nya itu Aku giniin Tadi aku tambahin Kayak gini Terus aku Ya aku lapisi Dengan top coat Si builder gelnya ini Supaya dia tidak terlalu lengket Nah ini udah selesai Untuk semangkanya It's okay lah ya Untuk eksperimen Karena ini pertama kali Aku bikin Efek-efek Seperti teardrops Gini Sekarang aku akan Gambar Untuk yang kiwinya Jadi kiwinya itu Aku akan menggunakan Warna putih ya Jadi putih itu Akan jadi dominannya Dan warna hijau Jadi warna hijaunya Juga akan tetap Aku campur Dengan warna hitam Karena warna hijau Yang aku punya ini Terlalu Soft ya Atau terlalu pastel Kalian boleh pakai Warna hijau yang dark Terserah kalian punya Warna hijau yang biasa Juga gak apa-apa Jangan terpaku Dengan warna Yang aku punya ya guys Terus kita tunggu dulu Yang kiwinya Dan yang ini Akan aku tambahkan aja Di atasnya ini Dengan Aksesoris kupu-kupu Jadi untuk aksesoris sendiri Kalau kalian pernah Nonton video aku Biasanya aku akan Menggunakan UV Sina Polijel Atau Lem aksesoris Jadi akan aku taruh Di atasnya Seperti ini Di atas gel color Baru aku lapisi top coat Di atasnya Langsung ya guys Jadi top coatnya itu Langsung Gak perlu lagi Kita UV LED-in Terus kita ambil Kupu-kupunya tadi Atau aksesoris Yang bentuknya Seperti apa aja Terserah kalian Jadi cara pasang Aksesoris itu Emang aku Tekniknya seperti ini ya Kalau kalian pernah Nonton video aku Sebelumnya Oke yang ini Kita masukin dulu Ke UV LED Terus yang kiwi tadi Kita tambahkan dulu Warna putih Gunakan kuas Yang tipis Jadi untuk Warna putihnya Sendiri ini Kalian bisa Fokus di tengah dulu Disini Terus kalian boleh Langsung tarik Seperti ini ya guys Nih Kalau kalian lihat tuh Aku bikinnya Acak-acakan banget Jadi gak terlalu Kayak harus Profesional banget ya Cara menggambar itu Ini udah guys Sekarang kita masukkan Ke UV LED lagi Nah ini juga Udah selesai Jadi gampang banget sih Untuk aksesoris sendiri Biasanya aku akan Lapisi apapun Seperti lem aksesoris UV Sina Atau Polijel Baru aku lapisi Dengan top coat Langsung Tanpa aku UV LED Dan aku langsung Pasang dengan Aksesorisnya Aku jamin Kalau kalian ikutin Teknik ini Nanti aksesorisnya Akan lama banget Nepel di Kukunya Atau di nail tip Sekarang akan aku Tambahkan efek Totol-totol Yang warna hitam Sekarang akan aku Lapisi lagi Dengan yang Mate Nah terakhir Akan aku tambahkan Efeknya lagi Seperti yang pertama Tadi Jadi kayak efek Teardrops Karena Baterai aku udah Lobet Aku akan lanjutkan Nanti di fotonya Aja ya So guys Inilah hasilnya Kalau kalian suka Sama videonya Jangan lupa Di like Ya guys Dan juga Di subscribe Youtube channel aku Buat kalian yang pertama kali Datang ke Youtube channel aku Di share juga Dan komen di bawah Kalau kalian mau tanya-tanya Nah jadi disini itu kan Aku tadi pasang UV Sina Kalau kalian lihat Yang ada Kayak Teardrops Tapi setelah aku pasang UV Sina Itu aku pasang lagi Dengan top coat Tapi di bagian yang Bloopsnya aja ya Di bagian yang Teardropsnya aja Oke Kalian juga contohin aja Kalau kalian pake UV Sina Ya emang harus pake top coat lagi Di atasnya Seperti disininya Kalau enggak Dia nanti akan jadi lengket Seperti itu loh guys